2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak banget masalah Banjir parah, Iran laun Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia Dan yang gak kalah heboh serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot Coronavirus Sampai saat video ini dibikin udah ada ratusan orang meninggal Dari ribuan pasien yang ketularan yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus nambah Oke, pertanyaannya Jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget Karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya Artinya, mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit Bukan, bukan yang nipu-nipu biar sekeluarga bisa tinggal di rumah bagus Tapi biar sederhana bisa kita anggap kayak gitu Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar gak nyerang diri mereka Mereka masuk ke sistem pernafasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya gak sehat Bakalan ada potensi meninggal Tapi, dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya, virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan Dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar Termasuk dari kelalawar dan ular yang dijual di pasar Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia Tapi gak cuma nular dari hewan Karena yang bikin lebih serem Sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin Karena makin menggila, pemerintah Tiongkok sampai ngebatasin orang-orang di Wuhan Untuk gak boleh keluar masuk kota Biar bisa nekan persebaran virusnya Orang-orang pinter dari berbagai belan dunia pun ikut bantuin Tiongkok Untuk terus litih dan ngembangin obat untuk virus ini Ngomong-ngomong soal antivirus Coronavirus bukan penyakit pertama yang jadi wabah dan nginfeksiin banyak orang di seluruh dunia Ada penyakit Ebola dan Zika juga sempet viral beberapa tahun lalu Untuk geng penyakit penapasan pun Kita udah pernah berhadapan sama SARS di tahun 2002 dan MERS di 2012 Kedua virus itu pun ngebar ke manusia dari binatang Dan lewat rentetan penelitian Kita selalu berhasil nemuin antivirus untuk ngelawan mereka Nah, kalau dibandingin sama kasus-kasus lama yang mirip Coronavirus yang sekarang sebenernya gak makan korban sebanyak itu Misalnya kalau kita bandingin sama kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip coronavirus yang sekarang Tingkat kematiannya itu jauh lebih kecil Meskipun begitu, tetep aja kita mesti siaga 45 Sambil nunggu antivirusnya ditemuin, kita sendiri bisa ikut ngelawan coronavirus dengan seenggaknya Ngejaga diri kita biar gak kena penyakitnya Caranya gimana? Sama kayak berlindung dari flu biasa Sering cuci tangan, tutup area mulut waktu batuk atau bersin Dan jaga jarak dari orang yang lagi sakit Untuk sekarang, kita di Indonesia mungkin masih aman dari virus satu ini Tapi faktanya, banyak yang gak bernasib sama Termasuk ratusan mahasiswa dan warga Indonesia yang lagi ada di sana Dan kita juga perlu terus waspada biar gak kemakan berita-berita palsu yang udah gak kehitung jumlahnya Dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious!